Bagi rekan-rekan yang bukan programmer tapi ingin membuat aplikasi, saat ini sudah ada beberapa solusi yang dapat digunakan Salah satunya adalah App Inventor Wahana ini merupakan proyek dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT Tampilan App Inventor sederhana sehingga memudahkan para pemula untuk dapat segera mengembangkan aplikasi Baik untuk Android maupun iOS MIT App Inventor dapat dikunjungi melalui situs resminya di appinventor.mit.edu Oke, kita langsung kunjungi tautannya dan mulai membuat aplikasinya Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah klik tombol Create Apps Nah, biasanya diminta untuk login dengan akun Google masing-masing Anda akan dibawa ke antarmuka pengembangan aplikasinya Jika ada pengeluman, langsung tutup continue saja untuk saat ini Nah, kita bisa lihat untuk proyek kita itu ada di My Project Karena kita ingin membuat proyek baru, kita klik Start the Project Kemudian beri nama Nah, yang perlu diperhatikan adalah Nama proyek tidak boleh mengandung spasi karakter spesial seperti persen, tanda tanya, garis miring Nama proyek hanya dapat menggunakan huruf alfabet, angka, dan garis bawah Jika sudah berhasil, Anda akan dibawa ke antarmuka pengembangan aplikasi Kita beri saja nama latihan 1 Nah, perhatikan kita memiliki beberapa komponen di panel user interface Yang dapat diseret ke layar pada aplikasi Selain komponen user interface, juga terdapat komponen layout, media, drawing, animation, maps, chart, sensor, social, storage, connectivity, dan lain sebagainya Langkah pertama, kita perlu unggah dulu aset-aset yang dibutuhkan Klik tombol upload dan unggah aset yang kita inginkan Ini adalah dua file Oke, selesai upload Kita mulai dari screen 1 Kita set property di bagian kanan Kemudian klik background image Dengan background yang kita inginkan Kemudian dari komponen layout Kita pilih table arrangement Seret ke layar aplikasi Kemudian kita set property-nya Untuk column, kita isi 1 Kemudian row, kita isi 2 Untuk bagian width, pilih 100% Berikutnya kita pilih horizontal arrangement Dan seret ke layar Dan seret ke layar Nah ini kadang-kadang suka tidak berhasil. Kita coba set otomatik dulu. Nah, masukkan ke dalam. Nah seperti ini. Kadang-kadang ini harus dilakukan. Kemudian table arrangement kita kembalikan. Ini widthnya kita jadikan kembali 100%. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke property di bagian kanan. Untuk align horizontal. Kita pilih center, line vertical, top. Kemudian backgroundnya jangan lupa dipilih non. Juga dipilih non. Kemudian untuk bagian width nanti kita pilih 100%. Seperti tadi ya. Seperti tadi ya. Seperti tadi ya. Oke. Nah, berikutnya kita pindah ke component user interface. Kemudian kita pilih image. Nah, kemudian kita seret ke layar seperti ini. Berikutnya kita set property di bagian kanan. Baik untuk height dan width kita set ke 100 pixel. Kemudian pada picture-nya sendiri namanya picture kita pilih gambar yang ingin kita gunakan. Nah, ini height-nya 100 pixel. Oke. Width-nya 100 pixel. Kemudian picture-nya yang akan logo yang akan kita gunakan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan juga komponen label untuk membuat judul tampilan aplikasi. Pilih label. Dan seret ke dalam layar seperti ini. Nah, kemudian kita pilih di bagian kanan label-nya. Kita pilih font size-nya ke angka 24. Dan kita tulis latihan belajar App Inventor di kolom text. Ya, di sini ya. Latihan App Inventor ya. Ini kita besarkan ke 24 dan font-nya bold. Itu ya. Ini kita mulai. Latihan App Inventor. Kemudian kita set warnanya menjadi biru ya. Blue. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan komponen lain yaitu button. Kita tak seret ke dalam. Seperti terlalu besar kita kecilkan sedikit. Seperti terlalu besar kita kecilkan. Oke. Ini kita ganti sans serif untuk button-nya. Kita tampilkan seperti ini. Oke, sepertinya kita perlu membuat row-nya tambahan ya. Menjadi tiga. Ya, supaya bisa membuat ya. Ada satu lagi di atas. Nah, button-nya. Nah, seperti ini. Jadi ada text button untuk memulai ya. Seperti ini. Nah, kemudian mungkin kita tambahkan ini juga ya. Satu lagi menjadi empat ya. Nah, seperti ini nanti kita untuk membuat button yang satu lagi. Oke ya. Nah, ini ada button satu lagi. Nah, bagian ini button dua kita beri nama. Nah, kita kasih label mulai. Atau klik di sini ya. Klik di sini. Oke, kita bisa tentukan warnanya. Misalnya temanya biru ya. Kemudian background-nya cyan. Oke, di sini kita bisa lihat sudah ada... Sudah ada aplikasi yang sudah terlihat dalam satu layar. Jangan lupa untuk itu kita mulai save project. Nah, berikutnya kita tambah screen berikutnya, yaitu screen kedua. Oke, kemudian dari pilihan screen kita masuk ke screen kedua. Sama seperti di pertama ya. Kita siapkan yang pertama. Table arrangement dulu. Kolomnya satu. Rownya Tiga ya. Kolomnya satu. Rownya Tiga. Oke. Kemudian ini horizontal arrangement. Dan ini agak sulit ya masuknya. Oke, ini bisa masuk. Nah, setelah ini bisa masuk, jangan lupa. Table arrangement-nya, width-nya kita tulis sebagai 100%. Oke, nah, kemudian kita align dulu dia sebagai center. Tampak background color. Seperti biasa tadi. Ini kita tulis sebagai 100 pixel. Width juga 100. Oh, maaf, ini harusnya 100%. Width juga 100%. Oke, height-nya otomatik gitu ya. Nah, berikutnya dikembali ke user interface. Kita masukkan image ya, gambar. Kita sudah dapat image ini. Jangan lupa pilih picture-nya adalah yang logo. Simple. Simple. Kemudian, ini 100 pixel. Labelnya juga 100 pixel. Oke, berikutnya kita tambahkan label berikutnya adalah penjelasan tentang logo tersebut. Misalnya di sini adalah, kita tulis sebagai yayasan rumpuk arah Indonesia. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya teks yang dapat digunakan gitu ya. Nah, teks alignment-nya kita taruh di tengah ya, center. Ini terakhir, center rumpuk arah Indonesia. Kemudian kita tambahkan lagi label berikutnya. Alamatnya di kolom berikutnya adalah alamat ya. Misalnya, oh yang atas. Kita beri bold ya. Supaya itu berbeda dengan yang di bawah. Dan yang di bawah kita tulis. Alamatnya itu adalah jalan Ashibania. Nomor 105, 106. Tepuk. Oke. Sekarang kita sudah punya namat dan alamat. Ini tapi sepertinya table arrangement-nya kita butuh satu lagi ya. Kita butuh empat. Tepuk ya, jadi empat. Oke. Nah, berikutnya kita tambahkan interface satu lagi. Andalah button gitu ya. Button ini button gunanya untuk kembali ke menu di layar yang pertama. Layar yang pertama. Oke. Nah, ini kita sudah punya interface sederhana ya. Dari aplikasi sederhana. Nanti rekan-rekan bisa isi sesuai dengan konten yang rekan-rekan inginkan. Oke. Sekarang kita coba save project-nya. Dan kita mulai masuk ke screen 1 untuk mulai pemberokramannya. Oke. Nah, setelah di save, kita buka lagi di sini. Oh, sepertinya kita butuh tambahan satu table lagi. Eh apa, satu kolom lagi. Eh, satu baris lagi. Oh, sudah ada rupanya. Kita tambah di sini button satu lagi. Kita beri nama tutup ya. Ini fungsinya untuk menutup aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian block. Kemudian pilih button satu dulu. Kemudian pilih when button one. Klik do dan seret seperti ini. Kemudian kita masuk ke control. Coba cari di bawah. Nah, kita pilih open another screen. Open another screen. Kita pilih screen 2. Ya, screen 2. Nah, kemudian berikutnya. Kita pilih untuk button 2. Pilih seperti biasa. When button do. Klik do. Nah, ini. Sama seperti tadi. Kita cari control. Tapi, berikutnya adalah kita cari. Close application. Kemudian kita pilih di sini. Close application. Oke, selesai untuk screen 1. Berikutnya kita ke screen 2. Screen 2. Ini button 1. Seperti biasa. When button one click. Oke, kemudian kita ke control. Nah, ini apa? Another screen. Maksudnya adalah screen 1. Oke. Sudah selesai. Jangan lupa kita kembali ke designer. Kita lihat di sini ada screen 1. Kita punya 2 tombol. Dan di screen 2. Cuma ada 1 tombol. Tombol kembali. Nah, kemudian projectnya kita save. Nah, langkah berikutnya adalah kita langsung membuat aplikasinya. Menggunakan menu build dan pilih Android app. Nah, sistem akan mengkompilasi aplikasinya sampai siap untuk digunakan. Oke, kita tunggu sebentar sampai populasinya selesai. Jadi, semakin banyak isinya ya. Baik foto, video, maupun gambar akan semakin selamat. Nah, aplikasinya kemudian sekarang sudah bisa di-download. Dan juga bisa di... Kalau misalnya rekan-rekan mau menggunakan link, juga sudah bisa dengan scan QR code yang ada di kanan. Itu ya. Pada konteks ini kita pilih download terlebih dahulu. Oke. Kita pilih yang latihan 1. Oke. Oke, kita tunggu selesai. Oke. Nah, berikutnya kalau rekan-rekan memiliki HP Android juga sudah bisa digunakan. Kita coba bagaimana apakah aplikasi kita sudah bisa berjalan ya. Tuh, di sini saya menggunakan emulator untuk melihat apakah aplikasinya sudah bisa berjalan ya. Kita lihat aplikasinya latihan 1. Nah, ini dia. Di sini sudah ada tulisannya latihan App Inventor sebagai judulnya. Klik di sini untuk masuk ke screen kedua. Kemudian klik kembali untuk masuk ke screen pertama. Dan klik tutup untuk menutup aplikasinya. Cuma ini sepertinya ada gendal sedikit ya. Ya. Tapi secara umum inilah bagaimana rekan-rekan mengembangkan aplikasi menggunakan App Inventor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat berkarya. Selamat berkarya. Terima kasih.